Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembicara kita pada siang hari ini Prof. Sriwidian Toro yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau untuk berbagi pengetahuan bersama kepada kita semua Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini mendapat manfaat khususnya bagi adik-adik mahasiswa kita Berikutnya, rangkaian acara pada siang hari ini merupakan salah satu dari seri diskusi yang dilaksanakan oleh Ikatan Alumni Geofisika dan Meteorologi Institut Teknologi Bandung Hari ini merupakan puncak dari sesi diskusi kita yang sudah berjalan kurang lebih 4 kali dan karena 2 hari lagi kita akan merayakan HUT Republik Indonesia yang ke-75 Hari ini temanya agak spesial Kita akan membahas mengenai potensi dan mitigasi bencana gempa di ibu kota negara Baik ibu kota Jakarta dan calon ibu kota baru Nah, sebelum memulai acara saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada impunan mahasiswa teknik biofisika dan teknik biologi SEG Student Chapter mulai dari Aceh hingga Papua yang membantu kita yang menjadi co-organizer pada sesi diskusi IAGM selama 4 kali ini dan izinkan juga saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang hari ini bergabung bersama diskusi ini adik-adik sekalian, adik mahasiswa panitia menyiapkan souvenir bagi adik-adik yang berani bertanya jadi selama diskusi nanti siapkan pertanyaan terbaik adik-adik dan nanti ketika sesi Q&A sesi tanya-jawab silahkan ditanyakan panitia menyiapkan hadiah yang menarik untuk adik-adik yang berani bertanya selain itu bagi para peserta panitia juga menyiapkan e-certificate tetapi ada syaratnya peserta yang berminat untuk mendapatkan e-certificate kita minta untuk menuliskan resume dari diskusi pada siang hari ini minimal 100 kata jadi link untuk mendapat untuk mengirimkan resume nanti akan dikirimkan ke chat masing-masing silahkan nanti akan-akan lihat materi presentasi juga Prof. Filip tadi sudah setuju untuk dibagikan kepada para peserta nanti linknya akan kami kirimkan di chat nah sekali lagi saya ingin mengingatkan demi kelancaran diskusi kita pada siang hari ini saya harapkan para peserta dapat mengikutinya dan nanti dapat mengaktifkan fitur raise hand ketika sesi tanya jawab langsung baik tanpa berlama-lama lagi kepada Prof. Sri Widiantoro pembicara kita pada siang hari ini kami persilahkan untuk menyampaikan materi mengenai potensi dan mitigasi bencana keempat di Ibu Kota Negara pada Prof. Ili dipersilahkan dengan hormat terima kasih terima kasih saya akan share slide saya semoga bisa dilihat sudah bisa dilihat ya bisa Pak ya terima kasih sekali lagi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada IAGM untuk inisiatif seri webinar ini dan sekali lagi terima kasih untuk Prof. Tomi Firman senior kami di DB yang sudah berkenan bergabung juga Pak Rahmat Riono dari BMKG boleh ke dosen maupun mahasiswa baik di dalam maupun luar negeri saya lihat ada saudara Denny di London Nando di Nando ini di Kyusu ya Reksa di Kanbera Gadek di Kaus luar biasa kita bisa bertemu melalui seminar seperti ini baik Bapak Ibu tanpa berpanjang-panjang juga adik-adik tadi saya lihat banyak mahasiswa saya akan share tentang yang diminta oleh Bapak Nikia potensi dan mitigasi risiko gempa di Ibu Kota Negara baik Jakarta atau calon Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur tentu ini topik yang sangat luas ya disampaikan dalam 30 menit barangkali hanya dapat permukaannya saja jadi saya akan lebih fokus membahas ini dari sisi bidang studi saya seismologi saya bertugas di DB dan mulai Maret juga bertugas di Maranata sekaligus awal tahun ini mendapatkan amanah untuk bertugas di pusat studi gempa nasional atau BUSGEN waktu saya di bumi oleh rekan Bampang dari IHGM itu meminta untuk presentasi tentang risiko di Ibu Kota Negara Jakarta tetapi berikutnya muncul Ibu Kota calon Ibu Kota baru di Kalimantan oleh sebab itu sekalian saya akan mempresentasikan tentang Jakarta dan Kalim tentu kalau Jakarta sudah cukup banyak publikasi yang kami hasilkan namun kalau Kalim masih dalam tahap awal terutama aposisi data dalam 2-3 tahun terakhir ini nanti akan saya sampaikan detailnya nah hanya menyebut sedikit dari kolaborator kami dalam studi ini ada Profesor Phil Kamins dari ANU atau Geoscience Australia Nick Rollinson dari Cambridge ini partner kami dari luar negeri untuk riset di Jakarta maupun di Kalim dan rekan-rekan dari dalam negeri ITB maupun BMKG BUPR dan BBTG dan sebagainya nah sebagai reminder saja teman-teman semua kita ingat pada tanggal 23 Januari 2018 ada gempa terjadi di selatan Jawa Barat di laut ya dekat Lebak magnitudo hanya 6,1 saya katakan hanya sebab relatif kecil dibandingkan megatrust yang kemungkinan terjadi di selatan Jawa nanti akan saya sampaikan secara rinci namun waktu itu Jakarta sudah merasakan guncangannya luar biasa MMI intensitas sampai 4 atau bahkan 5 jadi ini suatu peringat yang peringatan yang harus kita cermatik karena magnitudo 6,1 itu kalau di laut sebenarnya relatif kecil karena megatrust di selatan Jawa konon diperkirakan bisa mencapai 9 atau 8,9 artinya 30 ribu kali kekuatan gempa lebak ini nah dari studi paleomagnetik itu maaf paleotunami itu diperkirakan periode ulangnya 500 tahunan salah satunya studi oleh Pak Teko dari LIPI nah dalam masa COVID ini saya menyempatkan diri menulis paper Bapak-Ibu tentang seismic gap yang ada di selatan Jawa bersama rekan-rekan ada saudara Pepen dan teman-teman yang lain karena dari hasil relokasi gempa bumi kita lihat di sini bahwa ada tempat-tempat yang relatif sepi dari gempa yang saya kasih shading warna merah ini ini apakah seismic gap atau slow slip jadi subduksi yang jalan tapi pelan-pelan sehingga tidak banyak gempa di situ itu kami bahas dan kami submit ke scientific reports itu salah satu major publishing group journal dan syukur setelah dua kali revisi hasil revisi terakhir minor revision sudah kami submit semoga dalam waktu dekat bisa publish nah tadi yang saya tunjukkan data BMKG mulai 2009 data inaduse nah ini dari data engdal dan kawan-kawan mulai 64 sampai 2016 kita tetap bisa melihat gap yang ada di sini ya Bapak Ibu ya ada tempat-tempat dimana gempanya sedikit di selatan Jawa nah ini kemungkinan besar terjadi lopping gitu dan peta pushgen juga sudah menunjukkan adanya beberapa zona megathrust event ya dan di selatan Jawa yang dikasih warna merah ini cukup panjang kalau masing-masing segmen itu berpotensi mengenerate gempa dengan magnitudo 8,7 tetapi kalau tiga segmen ini pecah runtun seperti yang terjadi di Tohoku 2011 itu bisa menimbulkan gempa dengan magnitudo 9 atau 9,1 ini yang saya sebutkan tadi peta atas itu peta Jepang yang kami miringkan ke kanan sehingga mirip dengan peta kita Sumatera dan Jawa dan kita masih ingat persis tahun 2011 disini terjadi gempa yang di luar bukaan para ahli gempa Jepang karena di area ini sebelumnya maksimal magnitude yang pernah terjadi itu 8,1 yang recorded tapi sebenarnya ada studi dari paleo tsunami juga bahwa return period gempa besar di Tuhuku itu sekitar 800.000 tahun itu bisa menimbulkan gempa magnitudo 9 dan ternyata itu terjadi di 2011 kita menyaksikan ya tiga zona rupture pecah beruntun dan di Indonesia ini kita punya potensi di depan Sumatera sudah terjadi ya di 2004 2005 2007 masih meninggalkan meninggalkan cap disini dan di Jawa ada meskipun tidak sebesar di Sumatera tahun 94 2006 kita masih ingat tentunya 2006 nah sebenarnya potensi di Jawa ini tidak kalah tinggi dibandingkan di Jepang nah apakah disini nanti kita tidak tahu persisnya tetapi potensi itu ada saya meminta Dr. Abdul Muharri rekan kita pengaam untuk mensimulasikan tinggi tsunami kalau terjadi gempa di selatan Jawa Barat satu segmen pecah dengan Magnitudo 8,7 itu kita lihat disini tinggi tsunami maksimum hampir sembilan meter ya itu terjadi di kira-kira di Selat Sunda sini nah kalau tiga beruntun tiga segmen beruntun pecah dengan Magnitudo 9,1 atau sembilan ya Magnitudo 9 maka yang di bagian Jawa Tengah Jawa Timur juga tinggi ya kalau yang tadi rendah kalau pecahnya bersama di bagian Jawa Timur juga ada yang mencapai hampir sembilan meter ini menggunakan sumber megastrash dari Usgen bagaimana kalau menggunakan sumber lain misalnya menggunakan hasil inversi data GPS seperti yang dilakukan oleh Hanifa ini Mbak Rahma waktu PhD di Jepang dulu jadi tidak seperti model busgen yang rumugin kotak-kotak tadi tetapi ternyata ada tempat-tempat yang merah ini yang masih bahaya belum melepaskan energinya secara signifikan yang biru itu yang sudah melepaskan energinya secara signifikan nah setelah disimulasi tinggi tsunaminya kalau model sumbernya seperti ini ternyata kita lihat disini di daerah lebak tadi dekat ujung pulon itu bisa mencapai 20 meter tinggi tsunaminya rekan-rekan semua nah ini nanti akan muncul di paper kami yang sedang final revision nah bagaimana dengan Jakarta Bapak Ibu nah ini report yang ada yang bilang ini agak berbau politik begitu ya oleh Nguyen ini dari Australian Geoscience kenapa karena di Jakarta disini kita lihat kalau terjadi megathrust di selatan Jawa itu MMP-nya bisa mencapai 7 bahkan lebih ya kalau merah ini 8 luar biasa sekali tapi sebenarnya kalau dibilang politis enggak juga ya kalau kita lihat tadi gempa lebak yang 6,1 saja Jakarta MMP-nya 5 ya kalau megathrust dengan Magnitude 9 yang notabene periode ulangnya 500 tahunan ya mungkin juga Jakarta mengalami gonjangan sampai MMP-7 atau bahkan 8 belum kalau terjadi gempanya itu di darat seperti ini jadi yang pernah merusak Jakarta itu gempa tahun misalnya 1699 itu tentu belum ada seismometer waktu itu jadi hanya laporan dari penduduk setempat atau bangunan yang rusak dipetakan memang Jakarta mengalami gonjangan yang cukup tinggi sangat tinggi bahkan nah ini kalau ada sesar di darat Jakarta ini lebih merah lagi MMP-nya bisa mencapai 8 di banyak tempat bahkan di luar Jakarta pun bisa mencapai magnitude eh maaf intensitas skala 8 atau bahkan 9 kalau di dalam pemodelan ini nah kalau benar seperti ini sesar apa nanti kita lihat apakah itu sesar baribis aktivitasnya seperti apa kita akan lihat ini hasil dari Pak Indra Gunawan yang dipublish setahun kemarin di Journal of Geodynamics menunjukkan memang ada compression rate dilatasi tapi kalau minus berarti kompresi yang cukup tinggi yang di tempat-tempat warna hitam ini sedang mengalami kompresi kita kenal kalau ini kira-kira sesar mandiri nah di Jakarta di sebelah selatannya itu sekarang sedang mengalami kompresi juga berdasarkan hasil studi GPS untuk itu kami bekerjasama dengan MyPub itu memasang 7 borehole seismometer yang warna biru ini selama setahun Bapak Ibu adik-adik dan selama setahun itu kami merekam banyak tempat memang kebanyakan di selatan namun yang menarik kalau tidak salah ini 10 Januari ada satu yang persis di sesar yang dikenal dengan sesar barikis jadi waktu itu maksudnya 3,5 memang kecil tetapi tentu ini tidak bisa diabaikan khususnya terkait dengan sesar ini barangkali sesar ini tidak bisa dibilang tidak aktif karena ada event atau gempa di situ nah dengan saudara Ruben mahasiswa S3 kami bulan depan kami akan pindah yang warna biru ini ke posisi warna merah untuk dipasang di sini setahun dan setahun berikutnya setahun di utara lembang jadi dengan data 3 tahun ini kami harapkan kami bisa lebih yakin mengatakan apakah sesar barifis ini aktif atau sedang tidak aktif nah studi tentang Jakarta antara lain dikerjakan oleh ex-maasiswa kami Dr. Ridwan dari BUPR yang menggunakan teknik microtremor array dan mendapatkan bahwa Jakarta bagian utara itu sedimennya sangat tebal sedimennya sangat tebal sebenarnya yang dipetakan di sini adalah depth dari VS yang lebih besar 750 meter per second atau sering disebut sebagai engineering bedrock Jakarta itu tebal sekali yang bagian utara mencapai 700 meter yang selatan itu kira-kira 350 artinya apa kalau sedimen tebal kalau terjadi gempa tidak harus di bawah Jakarta sumbernya jauh pun seperti di selatan Jawa misalnya itu bisa mengalami amplifikasi yang sangat besar karena sedimennya tebal dan lunak ini contoh yang dibuat oleh Pak Phil bagaimana waktu gempa terjadi di dekat Meksiko Meksiko City ada di sini jauh dari epicenter jauh dari epicenter tapi kalau kita lihat rekamannya PGA-nya yang dekat epicenter PGA-nya ini 18 cm per detik kuadrat di sini 35 tapi di Meksiko City yang 400 km jauh sekali jaraknya ya kalau lebak ke Jakarta itu kan kira-kira hanya 200 km ini 400 km saja mengalami goncangan yang luar biasa karena Meksiko City memang dibangun di atas sedimen yang cukup tebal dan di sini PGA-nya sampai 170 nah itu tadi tentang Jakarta bagaimana dengan Capital City kita yang baru nanti nah kebetulan saya punya riset dengan Profesor Nick Prolinson dari Cambridge University sebenarnya riset kami dimulai pada tahun 2017 2017 waktu ada call for proposal untuk Newton Institutional Links Institutional Links itu belum ada pengumuman kalau Ibu Kota mau dipindah ke Altim tapi kami secara kebetulan sudah mulai mempelajari wilayah Sulawesi dan Kalimantan melalui Newton Institutional Links segeran ini yang kebetulan kami dapat jadi tahun 2018 kami sudah mulai pasang alat di Kalimantan pusat studi kami atau study area kami yang kami gotapin dengan warna biru muda ini dan apa yang kami lakukan dengan dana dari Newton Fund tadi jadi di Kalimantan itu kita lihat disini sekitiga warna biru adalah seismometer yang dipasang oleh BMKG hanya ada enam Bapak Ibu kita bisa mengerti karena Kalimantan relatif lebih tenang seismically dibanding bulu-bulu lain namun kami tambah 10 seismometer warna merah ini Bapak Ibu sampai sekarang masih di Kalimantan tentu dengan bantuan rekan-rekan dari BMKG memasang alatnya ini bukan Jawa Bapak Ibu Kalimantan jadi untuk posisi Kalimantan 10 ini harus dengan chopper Bapak Ibu pesawat kecil nah ini gambar dari lapangan mana ini ada dokter pepen ini naik pesawat ini ke posisi stasiun 10 tadi ada tim Greenfield tim ini ini dari Cambridge University dan setelah memasang 10 seismometer di Kalimantan kami bergerak ke arah Sulawesi Bapak Ibu dengan memasang ocean bottom seismometer yang di Selat Makassar ke utara ini Bapak Ibu ini sangat challenging alatnya juga mahal satu ocean bottom seismometer itu kalau tanpa teks saja mungkin 500 juta kalau tanpa dengan teks bisa 1M barangkali kita pasang 28 OBS waktu itu sebelum itu mungkin adik-adik bertanya ini di di sebelah atas Borneo ini kok banyak sekali stasiun betul itu bagian dari Sarawak jadi punya Malaysia mereka memasang seismometer banyak sekali Pak Rahmat ini di sana dipasang banyak sekali Pak Rahmat padahal gempa yang kita ingat gempa kini balu kemarin hanya maknip itu kurang dari enam tapi mereka pelajari dengan cukup intensif nah Bapak Ibu selain Newton Fund kami dapat Global Challenges Research Fund juga dengan Cambridge University dan pada 17 Agustus tahun kemarin OBS nya diturunkan ke laut ada yang dasar lautnya itu pada kedalaman 2000 tapi yang dikenai itu ada yang 4000 ada yang sampai 6000 meter kedalamannya ini sepertinya Dr. Ramdan dari BMKG ini upacara bendera di kapal Gio Marindiga Bapak Ibu selama 10 hari dan deploy 27 OBS dan 6 Agustus kemarin mulai diambil mengambilnya dengan kapal Gio Marindiga lebih kecil tapi lebih hincah sampai sekarang ini tanggal 6 sekarang tanggal 15 jadi hari ke 10 masih di laut mestinya pulang hari ini tetapi sampai hari kemarin itu baru didapat 11 OBS yang bisa diangkat seperti ini Bapak Ibu ternyata sulit sekali medannya diperkirakan karena di dasar laut selama satu tahun itu banyak yang terkubur oleh sedimen lunak ya sehingga sangat sulit ditarik ke atas tapi kemarin 10 hari dapat 11 jadi mendadak kapal ini disewa lagi tambah 5 hari lagi semoga bisa dapat lebih banyak lagi sewa seharinya lumayan Bapak Ibu 100 juta jadi kalau nggak punya partner susah kita riset semacam ini nah itu yang di segitiga merah ini dan kami akan memasang di Sulawesi sebenarnya alatnya sudah sampai dari Cambridge tapi karena COVID jadi terhambat belum bisa kami pasang di segitiga warna hijau ini namun nantinya Bapak Ibu dengan penambahan begitu banyak seismometer baik di darat maupun di laut tentu kita berharap kita ajari struktur bawah permukaan di Kalimantan Sulawesi dan khususnya juga Kalimantan Timur lokasi Ibu Kota Baru nanti dengan lebih baik nah tahun ini kami kemarin submit Newton Fund Impact Scheme terkait dengan Improving the Earth Resilience of Indonesia's New Capital City langsung judulnya ini karena kita sudah tahu memang akan dibangun di sana jadi kenapa Kalimantan dan Sulawesi di waktu Newton Fund pertama itu kami diketawai oleh reviewer Eropa sebenarnya belajar gempa kok di Kalimantan katanya ya tapi Profesor Nick Rawlinson bisa meyakinkan bahwa Kalimantan itu penting dibelajari karena meskipun tidak sehabis gempanya dengan gelu lain tetapi belum banyak yang tahu dan ya kebetulan ada rencana membangun Ibu Kota Baru di sana tapi tentu ya kalau Sulawesi jelas gempa palu kemarin yang sangat mengagetkan dunia terjadi super di sana lempeng bergerak sangat cepat gitu ya dan tentu sekarang ini menjadi isu bahwa Ibu Kota ada rencana dipindah ke sana dan Kalimantan saya sampaikan tadi masih boleh understood ini bisa dimengerti karena tidak terlalu aktif tidak terlalu dipelajari meskipun dipasang sebesar meter tapi tidak banyak sekarang sudah cukup banyak dengan riset kami kalau Sulawesi jelas ya itu sangat kompleks kita punya palu koro dan sesar lain sambungan palu koro ke arah selatan dan earthquake seismology kebetulan bidang kami dan seismic damaging ini belum di aplikasikan di Kalimantan harapan kami akan memberikan better understanding untuk tectonic aktif di Kalimantan maupun Sulawesi nah ini peta puskan Bapak Ibu yang lama itu tahun 2010 yang baru tahun 2017 meskipun sekilas mirip tetapi sebenarnya ada beberapa perbedaan tentunya bagi yang tidak familiar dengan peta ini warna merah itu menunjukkan PGE tinggi artinya risiko keempat disitu lebih tinggi potensinya lebih tinggi seperti di sepanjang sesar Sumatera ini ada sesar Cimandiri Lembang ini Palu Koro tentu ya di Timur ada Sorong Fox nah kalau kita lihat Kalimantan memang relatif warna kuning pun tidak ada tapi bukan berarti juga bebas karena ada gempa juga terjadi di Kalimantan Timur beberapa waktu yang lalu namun memang tidak se berat puluh-puluh lain potensinya tidak setinggi puluh-puluh lain namun sekali lagi tidak bisa dinafikan karena misalnya terjadi gempa di Islat Makastar yang sedang kami pelajari ini tentu tsunaminya tidak hanya akan mengenai Sulawesi tetapi Kalimantan sebelah timur tentunya akan terkena dampak gempa yang menimbulkan tsunami juga kita terasa sudah 30 menit jadi saya langsung saja ke rekomendasi nanti barangkali bisa lebih detail di diskusi untuk Kalim perlu dilakukan mikrosonasi seismik seperti yang telah kami lakukan di Jakarta tadi secara rinci ini perlu untuk memperkirakan respons lapisan tanah kalau terjadi gempa seperti apa tentu di sana belum dilakukan se-intensif yang kami lakukan di Jakarta jadi riset kami dengan Cambridge tadi harapannya bisa memulai itu data sekarang sudah mulai kami kumpulkan sudah mulai diolah oleh Pak Silva Grisa dan teman-teman tentunya itu nanti akan memberikan informasi yang sangat penting perlu penguatan penambahan instrumen untuk inadjus khususnya di Selatan Mahapasar barangkali Pak Rahmat Triyono bisa menjelaskan sekarang ada berapa di sana karena sekali lagi meskipun gempaannya bukan di Kalimantan tapi bisa saja dampaknya sampai ke Kalimantan terutama kalau terbangkitkan tsunami dan tentu perlu penguatan earthquake early warning system yang ini tidak mudah inadjus pun tidak mudah tsunami early warning system tidak mudah apalagi earthquake early warning system kalau tsunami biasanya masih ada waktu untuk warning kalau earthquake ini hitungan detik Bapak Ibu kadang kurang satu menit sudah sampai gelombang shear jadi kita memanfaatkan selisih waktu tiba gelombang B dan gelombang S tapi seperti di Jepang earthquake early warning system sudah dikembangkan cukup lama sehingga kalau sintansen atau kereta cepat itu sedang meluncur dan agak gempa dengan ambang batas tertentu BGA maka secara otomatis sintansen itu akan berhenti dengan pelan-pelan ya tentunya nah di Indonesia sedang dibangun kereta cepat itu tentunya sangat perlu oleh warning semacam ini karena kita di daerah potensi gempa yang sangat tinggi untuk Jakarta tentunya mirip perlu tetap penguatan inadius baik huwi maupun submarine instruments ya di selatan Jawa dan penguatan earthquake early warning system tidak hanya di Jakarta sebenarnya karena gempa lebak itu juga terasa di Bandung saya ingat sekali waktu itu sedang di kampus tempahnya di selatan lebak 6,1 Bandung juga tergoncang karena Bandung juga di atas cekungan meskipun sedimennya tidak sebebal yang di Jakarta demikian Bapak Ibu rekan-rekan semua sharing singkat dari saya semoga kita bisa didilkan dalam diskusi berikut terima kasih terima kasih Pak Ili atas presentasi yang sangat menarik saya sendiri banyak mencatat apa yang Pak Ili sampaikan tadi ada beberapa poin yang menurut saya menarik untuk Jakarta kita lihat tadi dari presentasi Pak Ili ada seismic gap di selatan Jawa dan kemudian ada potensi gempa megatrust yang kemudian di Jakarta sendiri juga sedimennya sangat cukup tebal sehingga bisa membuat gelombang gempa tadi teramplifikasi tadi Pak Ili juga menunjukkan bahwasannya kita belum sedang dalam proses memahami bagaimana potensi gempa khususnya di pulau Kalimantan calon ibu kota baru saat ini prosesnya sedang berjalan mudah-mudahan dalam beberapa waktu ke depan kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana sebenarnya mekanisme dan potensi gempa di calon ibu kota baru sebelum kita melanjutkan ke sesi Q&A kita ada 100 peserta di zoom untuk itu saya ingin mengundang para peserta sekalian untuk mengaktifkan videonya supaya kita bisa foto bersama dulu jadi sebelum masuk ke sesi Q&A saya ingin mengundang para peserta ayo kita aktifkan videonya masing-masing kita aktifkan videonya masing-masing supaya kita bisa foto bersama ada Bli Benny yang siap untuk mengambil foto oke Bli siap baik kita foto bersama dulu mohon dikasih komandonya Bli ya ya saya ambil page satu dulu satu dua tiga mohon maaf saya ulang sekali lagi terima kasih saya lanjut ke page ada beberapa page saya lanjut ke page kedua terima kasih saya lanjut ke page ketiga terima kasih saya lanjut ke page ke 4 ya sudah selesai bang husni silahkan dilanjutkan ke diskusi siap terima kasih di atas kesediaan yang mengambil foto kita semua ada beberapa pengumuman di chat di grup chat yang bapak ibu bisa lihat kemudian ada pertanyaan pertama di grup chat dari Pak Andri terima kasih banyak Pak Ili sangat menarik presentasinya terkait dengan kemungkinan adanya slow slip di selatan Jawa apakah pada daerah tersebut juga terdapat indikasi high pore pressure terima kasih banyak salam oh ini Kang Andri Hendriana Pak Ili dari teknik Fisika ITB Kang Andri Hendriana ya langsung kerja ya silahkan Pak ini gambar-gambar yang hanya saya tunjukkan rekan-rekan yang saya share tadi tidak ada gambar ini karena masih under review ya sebenarnya sudah minor revision yang terakhir itu jadi yang diperkirakan ada slow slip itu yang kami arsir warna merah ini Bang Andri nah kalau berdasarkan hasil inversi GPS data GPS yang di sebelah barat ini kalau kami overlay antara seismisitas dan slip deficit rate yang merah ini yang masih terjadi locking kira-kira begitu matchnya sangat bagus seperti ini sangat bagus ini merahnya menonjol ke utara ini seismicity-nya juga seperti ini di selatan oleh Pak Indra Gunawan sudah dilakukan inversi GPS juga di daerah sepi gempa ini ada slip deficit juga yang warna merah ini pertanyaannya tadi daerah yang sedikit gempa ini apakah mengalami slow slip nah itu itu sebenarnya sering dikaitkan kalau memang benar itu ada slow slip Kang Andri itu biasanya ada fluida yang masuk ke zona subruksi ya itu hasil studi teman-teman di Jepang mereka punya area yang terjadi slow slip juga jadi itu hubungannya dengan adanya fluida di daerah situ ya tetapi sebenarnya di dalam paper kami kami tidak menginterpretasikan slow slip terjadi selatan di selatan Jawa tetapi kami interpretasikan ini memang locking gitu ya terjadi kuncian jadi belum lepas gitu karena kalau saya bilang slow slip saya tidak punya bukti bahwa fluida banyak ada di situ tetapi dengan hasil insersi data GPS ini menunjukkan sepertinya ini memang mengalami logging yang biru ini sudah dilepas yang merah belum dilepas kira-kira begitu itu itu yang bisa saya jawab Bung Andri terima kasih Pak Ili atas jawabannya kita mungkin masuk ke penanyaan kedua ya Pak Ili ini tadi ada ada Pak Rahmat Triono oh ya silakan Pak Rahmat silakan terkait jaringan mungkin mohon dibantu Bli Beni untuk meng-unmute Pak Rahmat sudah masuk ya sudah sudah Pak silakan Pak menijim Prof terima kasih pertama tentunya kami jelajahan Pak Rahmat ini terima kasih rekomendasinya dari beberapa catatan dari Prof Ili mungkin sebelum merespon rekomendasi dari Prof Ili tadi saya tertalik dengan kolaborasi yang yang ini ya yang terkait di body piece yang sensor-sensor yang Prof Ili deploy kemudian pada kesempatan ini tentunya kami sampaikan di forum yang baik ini bahwa kami BMPG telah memasang sensor-sensor untuk yang kami sebut namanya mini-reg mini-regional itu itu pengepung di seluruh sesar Sumatra kemudian baribis baru sedikit kemudian cimandiri bahkan kendeng juga sesar kendeng yang di Jawa Timur dan Palu Korot tentunya sudah selesai kami ke Pung jadi secara zigzag sepanjang sesar-sesar itu tadi kita pasang sensor-sensor broadband dan tentunya ini sangat baik sekali kalau pada kesempatan yang baik ini kita ke depan memanfaatkan sensor-sensor ini untuk lebih apa ya memperoleh data-data yang sangat baik sekali karena gempa-gempa yang dulunya kami tidak mampu mendetek menganalisa dengan kekuatan yang kecil-kecil itu dulu kami tidak mampu dan sekarang bahkan kekuatan magnetudo dengan 1,2 saja itu kami mampu mendetek nah kalau dulu kami harus mendeploy portable ya di sekitar yang akan kita dapatkan datanya kita pasang di situ untuk beberapa bulan baru kita mendapatkan gempa-gemba mikro nah saat ini UBT-UBT BMKG di seluruh Indonesia itu mampu dengan gempa-gemba mikro ini bisa didapatkan nah tentunya ini bisa memanfaatkan data ini untuk mengetahui betil mungkin aktivitas sesar-sesar lokal itu tadi termasuk nanti ke depannya disini kami tawarkan pada kesempatan yang ini baik ini untuk dengan ITB dengan lembaga manapun juga lah universitas manapun juga kami menyediakan data-data ini untuk mahasiswa atau yang mau S2 S3 itu kami persilahkan tentunya dengan melibatkan BMKG nantinya ke depan dan tentang tadi di Inetius yang terkait dengan submarine rekomendasi Prof. UBT jadi kami juga kalau kebetulan kalau yang Mukairaut ya untuk samarim data-data ini kami sudah kolaborasi dengan Badan Informasi Geosparsial memang untuk di Selat Makassar itu sangat sedikit dan insyaallah tahun lalu juga sudah kita usulkan untuk BIG memasang dengan pendanaan dari penguatan dan pengembangan Inetius BIG juga mendapatkan pendanaan untuk menambah jaringan pengamatan Mukair Laut ya di Tejgit itu di sekitar Selat Makassar seperti kita kata oleh bahwa pada saat tsunami Palu kami hanya mengandalkan satu Tejgit yang ada di Mamuju bayangkan untuk mengakhiri warning itu hanya satu data yang kami menggunakan kalau data ini fals atau salah itu kan fatal sekali ya mestinya ada beberapa data yang ada di Selat Sudaf sehingga kami yakini banget lah walaupun itu SOP kami dengan data yang ada data observasi yang kami dapatkan di Mamuju waktu itu ketinggiannya hanya sekitar 6 cm itu valid untuk mengakhiri warning namun kalau di sekitar Selat Makassar dengan banyak data semakin baik yakin bahwa memang tidak ada walaupun pada saat mengakhiri warning tentunya memang tsunami telah selesai di Palu sudah tidak ada tsunami lagi dan sudah tsunami sudah menjelar ke Mahabuju dan di sana hanya tinggal 6 cm nah ini sudah kami tidak lagi jadi dan kedepan tentunya kami dalam hal penguatan pengembangan inatius dengan kementerian lembaga yang lain dalam hal INKRAN BID juga untuk memasang jaringan pengamatan muka air lautnya ini kami sudah banyak sekali daerah-daerah yang khususnya yang rawan tsunami untuk diperrapat lagi kemudian EWS di Jakarta sudah kami kembangkan Prof dan tentunya Prof juga pernah kami sampaikan pernah didiskusi dengan Prof ini ini masih dalam pengembangan dan dalam beberapa uji coba juga sudah sangat baik tentunya nanti ke depan EWS perlu juga di Ibu Kota ya Ibu Kota baru kemungkinan akan kita kembangkan tentunya ini masih dalam hal uji coba sehingga kami masih belum apa ya istilahnya nanti ke publik belum kami pasang receiver jadi receiver ini masih terbatas receiver untuk menghitung mundur selisih gelombang P dan gelombang S selisih waktu tiba-nya ini itu masih terbatas di kantor-kantor BMKT dulu kalau ini uji coba ini sudah sangat baik dengan beberapa kasus tempat mungkin kami akan kembangkan receiver di kantor-kantor pemerintah bahkan di kampus juga bisa dipasang itu bahkan di tempat-tempat mal misalnya fasilitas publik pasang sehingga di speaker-speaker mal misalnya itu bisa menghitung mundur bahwa gelombang S akan datang tapi ini masih panjang dan mohon kerjasamanya dengan universitas untuk apa ya untuk mengevaluasi bahkan ke depan kita harapkan untuk mengembangkan juga demikian Prof jadi kami terima kasih sekali atas rekomendasi dari hasil diskusi ini dari rekomendasi profesor untuk kami pedomani dan untuk bisa kita semoga kita bisa tidak lanjut demikian Prof terima kasih terima kasih terima kasih banyak Pak Ahmad kebetulan Pak Ahmad ini sudah diterima untuk S3 di ITDB mulai semester depan ya Pak Ahmad ya nanti sama-sama kami datanya banyak sekali jadi banyak yang bisa diolah itu Pak Ahmad saya dengar BMKG sendiri sekarang yang permanentation sudah mencapai 400 ya dan kami secara sporadis maksudnya bukan permanen di Jawa saja sudah memasang ini ada hampir 500 titik Bapak Ibu ya ini sudah menghasilkan banyak di pertama itu Pak Zul dengan Meramex terus Ramdan Kang Tamran dengan Bumrapi Bayu dengan yang di Bandung ini yang Pak Siapa Ahmad Jakarta Pak Redwan Sindi Jawa Barat banyak sekali PhD yang sudah dilahirkan dari Jawa dan saya yakin masih banyak lagi yang bisa dipulis apalagi Kalimantan yang belum relatif belum tersentuh jadi bagus sekali Pak Ahmad terima kasih atas keterbukaannya data bisa dipakai digunakan oleh teman-teman di universitas ini sangat bagus tentu bisa sama-sama kita olah kita belajari apa yang terjadi di wilayah kita terima kasih pengusnya terima kasih Pak Pak Rahmat atas informasi yang disampaikan tadi ke kita kami kebetulan saya mengajar di Universitas Pertamina banyak juga mahasiswa kami yang bimbingan tugas akhir dibantu oleh Pak Ramdan dan rekan-rekan lain dari BMKG terima kasih Pak kami di Universitas Pertamina ada 6 unit borehole seismometer Pak mungkin nanti untuk lebih memahami secara-secara di Jakarta bisa kita manfaatkan juga bagus ya ini berikutnya dari Ariel Nathaniel yang silahkan mungkin mohon bantuan di Benny untuk di unmute silahkan Ariel silahkan sampaikan pertanyaannya kenalkan dulu nama dan asalnya ya iya Pak ya baik perkenalkan nama saya Ariel Nathaniel dari program studi teknik sipil Universitas Kristen Maranata saya terima kasih Prof Sri Widyatmo sudah memaparkan tentang seismologi saya cukup tertarik Pak dengan paparan Bapak saya ingin bertanya sebelumnya saya ingin memaparkan mungkin beberapa paparan yang sudah dilakukan misalnya di Perancis Pak di Perancis itu mereka ada semacam penelitian kecil itu berkaitan dengan hutan cemara dengan eksperimen seberapa pengaruh pohon dengan gelombang sesemik nah berkaitan dengan tadi Kalimantan misalnya Kalimantan itu dijuluki oleh dunia sebagai paru-paru dunia kita juga tahu bahwa Kalimantan itu banyak pepohonan tidak seperti Jakarta kita ada tapi sangat minim nah pertanyaan saya adalah apakah dengan pepohonan ini dapat meredam atau semacam vegetasi alami untuk meredam gelombang seismik yang terjadi karena pertama tadi gelombang gelombang seismiknya kecil yang dibanding Jakarta nah apakah pepohonan ini efektif Pak dalam meredam gelombang seismik secara alami atau natural terima kasih Pak terima kasih ternyata ada yang dari Maranata yang ada di sini saya sedang di kantor baik Bum pertanyaan yang bagus terus terang saja saya belum pernah meneliti keterkaitan gelombang seismik apakah bisa diredam dengan pepohonan yang saya lihat sendiri misalnya hutan pakau ditanam di pantai itu memang jelas ya dia bisa menjadi suatu breakwater kalau terjadi tsunami maka gelombangnya bisa dipecahkan seperti itu nah yang Anda sebut di Perancis itu terus terang saya belum pernah dengar bahkan dengar pun belum pernah tapi itu menarik ya menarik barangkali Anda mau memulai meneliti itu di Maranata siapa tahu ada yang mau belajar kempau bumi ya disipilkan terkait itu tapi kalau dari audiens ada info silahkan itu siapa yang belajar di Perancis kemarin kadek kadek Anda mengikuti ini tuh enggak kadek perkembangan kalau pepohonan bisa untuk meredam lumbang seismik tolong di unmute itu kadek bungus ini silahkan mas kadek yang belajar di Perancis saya malah mengikuti perkembangannya tes selamat siang waktu Saudi Arabia kalau dari kalau dari apa yang saya dengar di Perancis belum ada tapi kemarin sempat saya baca dari publikasi profesor saya yang sekarang dia pernah menghubungkan antara perilaku binatang sama seismik tapi kalau untuk pepohonan belum ada kalau Satwa Langkah behaviornya seperti apa itu sudah cukup banyak yang membelajari bahkan kami mempublish buku itu lewat IP Akadem Nyilmu Pengetahuan Indonesia kami punya bukunya tentang Satwa Langkah perilaku Satwa Langkah sebelum keempat tapi pertanyaannya tadi menarik tadi apakah ketumbuhan bisa digunakan untuk bukan meredam tapi mengurangi efek dari gelombang seismik terima kasih pertanyaannya menarik kalau ada papernya saya mau dikasih tolong dikasih saya ingin baca juga terima kasih Mas Kadek Pak Ili kita masuk ke penanya berikutnya kami mengundang para penanya untuk menggunakan fitur raise hand supaya bisa langsung memberikan pertanyaannya untuk itu kami mengundang saudara Faizal Adriansyah untuk memberikan pertanyaannya mohon bantuan Blibeni untuk diunwit Pak Faizal Adriansyah mohon mohon diperkenalkan nama dan asalnya Pak Faizal oke silahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua saya Faizal Adriansyah sekarang di Aceh S1 teknik geologi di UPN Jorja kebetulan pernah menjabat ketua Yagi Pengda Aceh dulu dengan Pak Jul Fahrija juga di Aceh menarik Pak Prof Lili cuma sekarang bidang tugas saya sedikit saya di lembaga atliasi negara jadi agak keluar tapi masih mengajar di usia di fakultas geologi untuk geologi dasar yang ingin saya tanyakan terkait dengan sesak baru tadi di Jakarta selama ini mindset kita tertanam bahwa di Jakarta itu aman tidak ada sesar tidak ada patahannya tapi tadi forum ada memperlihatkan sesar yang sesar baru walaupun kecil gerakannya tapi indikasi ada aktif itu saja mungkin terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik terima kasih Bung Faisal Adriansyah memang kalau di Jawa Barat ini yang terkenal yang dikasih warna merah ini ya disini ada sesar Cimandiri ada sesar lembang tetapi sesar bari disini dikatakan baru tidak juga ya karena sudah lama publikasi oleh Suman Juntat dan Barber itu awal tahun 90-an sudah menggambar menggambarkan posisi sesar ini dengan kemiringannya ke selatan jadi ini bukan gambar kami tapi dari publikasi sebelumnya nah disini yang ingin kita pelajari sebenarnya sesar ini aktif enggak begitu ya dari rekan-rekan biologi yang melakukan trancing di dekat Subang ya Pak Dhani Natawijaya dan teman-teman itu memang mendapatkan bukti bahwa sesar ini masih aktif dan sesar naik miring ke selatan nah dari seismis kita selama setahun kami dapat satu yang persis di sesar ini nah ini sesuatu tentunya ya sesuatu kita tidak saya minimum tidak bisa bilang bahwa sesar ini tidak aktif karena ada aktivitas di situ persis di sesar dan Kang Pepen dari BMKG sudah melihat mekanisme fokusnya gempa yang kecil ini 3,5 ini memang betul oblik thrust miring ke selatan cocok dengan yang disampaikan oleh Barber dan Siman Juntah di awal tahun 90-an dulu itu yang bisa saya tambahkan Bung Baisal ini jadi topik ya mahasiswa swastika kami Ruben yang akan memindahkan 7 stasiun ini ke arah Bandung bulan depan mulai bulan depan ke titik-titik sekitiga merah ini selama setahun tahun depan selama setahun di titik-titik sekitiga warna hijau ini nah dari situ kita akan menimpulkan bagaimana aktivitas bari bis ini terima kasih baik baik terima kasih pak bapak ibu sekalian saya akan coba cari penanya dari mahasiswa ini ada penanya dari STMKG pak silahkan kepada mas iman suardi mahasiswa seperti ya pak oke terima kasih atas waktunya pak iri mohon maaf ada pertanyaan pak saya baru pertama kali lagi saya bisa bertemu dengan bapak lewat jam ini ada pertanyaan terkait dengan ini pak kita tomogram di selatan jawa barat di selatan jawa barat kebetulan di prodik kami di geofisika ada riset tentang tomografi di jawa barat nah kami membutuhkan kira-kira kopir basi dari bapak kedalaman dari selatan mandiri berapa dan apakah ada kelihatannya dengan hot spring di di solok gitu dan lebih jauh lagi apakah sesat cuman diri itu ada kelihatannya dengan selat sunda pak atau anak bawah berukuran karena dari citra kami sepertinya ada hubungan pak itu saja pak mohon izin pak ini ini dari SPMKG tapi dosen musnik berbapak dengan kami dokter Imam Suarji pernah meneliti di IOS ya Singapur ya tapi sulit semua itu jawabnya saya enggak bisa itu saya ingin lihat hasil tomografi Anda kenapa bisa kesimpulannya seperti itu ya oke mungkin nanti saya saya ikuti cuman diri ini dulu kan dikira sesar geser ya sesar geser itu ada disertasi siapa ya Pak Darji kalau enggak salah ya tapi belakangan di pusken dibicarakan segmen cuman diri ini ada yang naik juga trusting ya itu oleh Pak Dhani ya atau Pak siapa jendernya Pak Dhani lupa Pak Mudrik ya Pak Mudrik nah Anda konsultasi lebih lebih dekat dengan para geologis pengimam saya malah siapa enggak tahu juga ini dari seismisitas kami tidak mendapatkan banyak event di cuman diri juga meskipun di bilang aktif ya siapa kalau dengan anak-anak tahu jauh banget gimana itu hubungannya Anda bisa jelaskan sedikit kami coba membuat kita temukan di Jawa Barat Pak ya dan melihat bahwa ada semacam citra warna merah dia terhubung ke Cisolok dan gunung-gunung yang sekitar Cisolok Cisolok terus dia nyambung juga ke bawah Cisolok itu yang di pertanyaan besar kok bisa nyambung dan kami temukan bahwa sebenarnya kedalaman Cisolok 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 sekitar 30 km Pak itu mungkin ada lain waktu nanti kami kirim gambarnya atau citranya ke Bapak kalau tidak keberatan Pak kalau 30 meter itu orang 40 kilo kalau geologi biasanya tidak sedalam itu tapi kita harus hati-hati citra tomografi itu kan resolusinya sangat limited ya Bung Imam tahu ya jadi harus di cek resolusinya dulu apakah feature seperti itu terresolve atau cuma semiring atau apa ya ya mungkin juga betul ya kalau memang terresolve dan Anda bisa cerita sesuatu yang baru tentunya oke siapa terima kasih Pak terima kasih Pak Iman atas perbanyakannya nah ini yang pasti ini mahasiswa nih Pak Ili silakan pukuh ini mahasiswa dokter Sandi nih silakan ya baik Pak terima kasih waktunya izin bertanya Pak ya ini mungkin berkaitan dengan calon ibu kota baru sepengetahuan saya kan di Kalimantan itu terdapat beberapa sesar aktif juga yang saya tahu sih seperti sesar Maratua dan juga Mangkaliat ya kalau nggak salah yang dekat dengan Panajam itu kan yang dimangkaliat gitu ya Pak ya nah kemudian tentang kedua sesar tersebut apakah sudah dilakukan penelitian lebih lanjut gitu Pak kemudian bila ada metode apa gitu Pak yang telah dilakukan dan sejauh ini bagaimana respon kegempaan pada daerah tersebut gitu Pak dan mungkin apakah salah satu sesar yang ada di Kalimantan Timur ini juga menjadi faktor rekomendasi gitu terhadap calon ibu kota baru dari sisi kegempaan gitu Pak atau mitigasi bencana posisi sesar itu gimana ya apakah yang ada gempa beberapa waktu yang lalu yang dekat Buntang ya nggak jauh dari Buntang ya Anda tahu nggak yang Anda tanyakan itu posisinya dimana ya kalau untuk posisinya sendiri Pak saya belum mempelajari lebih lanjut jadi waktu itu saya sempat membaca tentang berita tentang apa namanya kegempaan di daerah Kalimantan Timur yang salah satunya menjadi rekomendasi untuk ibu kota baru nah disitu disebutkan sih Pak tentang dua sesar tersebut karena beberapa beberapa kejadian gempa dikaitkan gitu Pak dengan sesar tersebut nah itu namun untuk selanjutnya saya juga masih belum begitu paham gitu Pak baik saudara pokok ya tadi ya oke kami di Pusgen itu memang prioritas atau konsentrasi mempelajari mikro zonasi di kota-kota besar dulu ya jadi terus terang belum sampai Kalimantan Timur meskipun itu menjadi prioritas ke depan karena akan dibangun ibu kota di sana ya jadi selama ini konsentrasi kami lebih setelah Sumatera oleh Padani di Jawa sekarang ya di Jawa dan mulai ke Timur Bali Lombok tentunya Pak Pak Prisai itu salah satunya yang mempelajari tapi di Kalimantan kami sudah mulai mengumpulkan datanya belum keluar hasilnya nanti kalau ada hasil saya inginkan ke pemimpin Anda Pak Sandi ya tadi ya menurut saya juga dulu ya oke saya malah belum tahu kalau ada studi itu ya baik terima kasih Pak Ili saya coba cari lagi penanya dari mahasiswa ini ada Muhammad Sulhan silahkan Sulhan Muhammad Sulhan mohon Bibi ini di unmute Muhammad Sulhan Halo Sulhan silahkan diperkenalkan namanya asalnya dari mana kemudian sampaikan pertanyaannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang dan jelang sore Bapak Ibu perkenalkan saya Muhammad Sulhan dari mahasiswa teknik geofisika Universitas Pertamina dari mahasiswa Aceh nah sebelumnya saya meminta maaf untuk kepada Pak Iliq dikarenakan saya belum terlalu mengerti dari pemaparan Bapak dikarenakan saya masih belajar di tahun awal nah yang saya ingin tanyakan sendiri jikalau di daerah Ibu Kota saat ini terjadi gempa bumi apakah akan terjadinya longsor atau pergeseran tanah yang pernah dialami di daerah Palu seperti kita ketahui daerah Ibu Kota sendiri terdapat gedung ataupun infrastruktur yang besar yang telah dibangun lalu bagaimana mitigasi bencana apabila terjadinya gempa bumi di daerah Ibu Kota saat ini Pak terima kasih luar biasa ini adik-adik dari UPI aktif biasanya yang hebat-hebat berarti nah kebetulan saya melihat peta ini yang menunjukkan peta ini kalau Anda bandingkan dengan yang di Palu tentu kondisinya beda sekali ya jelata dengan Palu kalau Palu sebelum gempa ya kita sudah tahu memang ada Palu Poro sesar yang sangat aktif disitu ya waktu terjadi gempa terjadi pergeseran yang sangat cepat super share dan terjadi lupifaksi yang luar biasa ya memang rupanya disitu Teluk Teluk Palu itu rawan lupifaksi ya sejak sejak jaman Pak Marung siapa Profesor Katili ya itu sudah menulis bahwa Palu itu rawan tempa maupun jenami Jakarta kondisinya tidak seperti di Palu tentu namun sekali lagi tadi sedimen di bawah Jakarta itu sangat Mexico City kempanya 400 kilometer jauhnya dari Mexico City tetapi hijenya disitu tadi sampai berapa 100 berapa tadi 70 cm per ketik kuadrat nah Jakarta tentunya kalau simulasi muyen tadi juga memang cukup mengerikan begitu ya namun sekali lagi simulasi yang dikatakan berbau politis ini perlu kita cermati juga sebab di awal sudah saya sampaikan bahwa gempa di selatan lebab yang jaraknya ke Jakarta hanya kurang dari 200 kilometer magnitude 6,1 sudah terjadi goncangan sampai MMP5 apalagi kalau betul 8,7 atau 9 ya saya kira itu tapi bahwa pertanyaan Anda apakah ada sesar seperti sesar Palu Puru melintasi Jakarta ini yang sedang kita teliti belum konklusif tetapi bahwa indikasi ada sesar baridis itu sepertinya tidak terbantahkan memang ada setelah terangkali sedikit memberi penjelasan tadi terima kasih Pak Ili atas jawabannya mungkin karena waktu kita batasi dua penanya terakhir ya Pak Ili ya silahkan ya ada Mas Bernato silahkan Mas Bernato di bantuan di unmute silahkan Mas Mas Bernato ya selamat siang sore Profesor Ili sore bum ya saya perkenalkan Bernato ini tahun tahun 90 Pak Ili ya silahkan ya kebetulan saya salah menghitung waktu jadi saya dapat kebagian pemaparan Profesor ini agak terlambat tadi 10 menit terakhir karena ada beda waktu 5-6 jam ini saya tertarik karena kembali mengingatkan ilmu pelajaran gempa bumi yang kita dapatkan zaman mahasiswa hanya karena ini bicara tentang seismik jadi saya ingin juga sedikit menanyakan keterkaitannya dengan seismik data yang biasa kita kerjakan untuk para pekerja diperminyakan terutamanya karena kan kalau di seismik kita juga kalau tadi Profesor bicara tentang sesar kemudian Bapak Rahmat Riono juga bicara juga tentang beberapa yang lainnya ahli bicara tentang sesar kita pun juga bicara tentang sesar hanya mungkin karena spek datanya berbeda resolusi berbeda saya ingin tanya apakah jika terutama untuk di Indonesia saya ngebayangin untuk pemetaan untuk konteks regional terutama untuk potensi kegempaan yang berkaitan dengan sesar mungkin kan ada juga kontribusi pemakaian data seismik yang diperoleh dari badan-badan atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di oil and gas apakah ada kemudahan atau integrasi data-data seismik yang didapatkan dari entah pertamina entah apa namanya badan-badan terkait yang ada di pemerintahan ada tidak kemudahan untuk mendapatkan itu jadi saya saya ngebayangin kalau kita bisa mendapatkan data seismik tiga dimensi terutamanya kemudian kita merging kita dapatkan super mega carpet 3D data yang bisa meng-cover area entah onshore dan offshore kemudian diintegrasikan dengan beberapa data instrumen yang Prof. Ili sampaikan tentu sangat bermanfaat untuk apa namanya analisa detail tentang potensi dan yang lainnya itu saja Prof dulu terima kasih terima kasih banyak Profili terima kasih betul pertanyaan Anda bagus sekali dan itu sebenarnya sangat kami perlukan seperti Jakarta itu saya tahu karena ada seismik yang melintas tidak hanya di Laut Jawa sampai ke Garat saya lihat lintasannya saja banyak sekali dari bawah Yudrioso terus ya kita tahu Pak Mino yang itu punya data seismik banyak sekali tapi memang sampai sekarang kami belum bisa dapat akses secara terbuka begitu ya bisanya baru ngintip-ngintip dikit gitu ya saya sadar sih kalau itu kan ada hubungannya dengan bisnis ya tapi tapi baiknya memang kalau sudah lewat 5 tahun gitu ya misalnya ya boleh di-share untuk dimanfaatkan untuk kemanusiaan artinya untuk mitigasi bencana ya bukan untuk mencari hidrokarbon dan itu kan seperti start oil saya dengar sudah membuka datanya ya silahkan dipakai begitu kan ya iya betul Prof jadi yang saya itu juga saya kebetulan juga belum tahu banyak hanya yang kebetulan di Norway sini katakanlah seperti data sumur setelah 2 tahun sudah menjadi public domain kemudian kalau seismik lebih lama lagi karena investasinya lebih mahal jadi mungkin setelah 5 tahun juga bisa menjadi public domain dan itu tentu saja sangat bermanfaat seperti Prof Fili bilang untuk tidak hanya untuk profit tapi untuk sisi kemanusiaan mitikasi bencana betul terima kasih tadi Pak Rahmat BNKG sudah open kita berharap juga data-data yang sudah tidak digunakan gitu ya oleh oil company bisa kami gunakan untuk tarik-tarik sesar begitu kan tentunya untuk mitigasi bencana bagus kalau ke depan bisa seperti itu ada senior kita Pak Jedy ini mestinya Pak Jedy bisa komentar Pak Jedy dulu punya data banyak muncul itu Pak Jedy dianggit itu Prof Jedy Prof Jedy tidak jangan ngumpet Pak Jedy silahkan Pak Jedy oh ini dikrok ini sama Pak sekarang sudah banyak yang jagoan-jagoan seismik jadi saya malu hati untuk untuk tanya-tanya terkait dengan data ya Prof seismik refleksi di Pertamina memang banyak berdasarkan regulasi yang berlaku seharusnya 4 atau 5 tahun kalau tidak salah itu sudah harus open datanya tapi faktanya kan tidak begitu bukan saya mau meneriai mantan kantor saya tapi kenyataannya saya juga bingung saya orang dalam Prof waktu saya masih bekerja di Pertamina saya mencari data seismik yang sudah lebih dari 10 tahun kalau tidak salah ya di atas 5 tahun saya harus membayar ke PND apa itu PND Putra Musagata apa ya Pudatin ya jadi saya beli terpaksa di sana untuk studi saya studinya Pertamina maksud saya saya beli tentu saja ratusan juta belinya mahal kemudian kami dapatnya hanya fotokopi nah dari fotokopi kami faktorisasi baru kami proskes ulang saya terus mikir ini data dulu pilihnya Pertamina atau Pertamina jadul tetapi kita apa kita mendapatkan kembali data itu musti bayar gitu ke pusdatin atau ke mana ke PND Patronus data padahal secara regulasi disebutkan data di atas seismik refleksi datanya company itu bisa diperoleh itu untuk kritik saja saya saya bingung saya mau harus apa ya paham terima kasih terima kasih teman-teman di nantilah omongan gak enak kalau di terima kasih terima kasih Pak Jedy mungkin penanya terakhir dari saya carikan mahasiswa Pak Ilid silahkan Louis Louis Nazaret disampaikan pertanyaannya iya Pak maafkan diri dulu ya iya Pak selamat sore Pak Ilid saya Louis Nazaret mahasiswa teknik biofisika universitas vitamina tahun 2016 izin bertanya Pak ya saya mau bertanya Pak kan tadi Bapak ada menyinggung mengenai mengenai mikrosonasi gitu ya Pak saya mau tanya seberapa pentingkah untuk melakukan pemetaan mikrosonasi dalam mengetahui aktivitas seismik serta memprediksikan kerusakan yang mungkin terjadi di wilayah yang spesifik kemudian Pak ada satu hal lagi yang menarik menarik rakyat saya yaitu mengenai lapisan sedimen yang tebal yang Bapak bilang tadi kota Jakarta apakah hubungan lapisan sedimen tebal pada wilayah atau kota-kota besar tergantung terhadap monitoring kegembangan Pak mungkin itu pertanyaan saya terima kasih Pak terima kasih Louis ya agak tercanggih suara apa tadi tapi saya tangkap pertanyaannya pentingnya mikrosonasi nah kebetulan ini gambar hasil boleh dibilang mikrosonasi ya untuk Jakarta tentu sangat penting ya informasinya tidak bisa kita dapat dari peta hazard nasional misalnya yang tadi saya tunjukkan ini nah ini cukup bagus untuk skala regional tapi mau lihat Jakarta lihat Surabaya ya sudah ter-average out dengan struktur di sekitarnya ya hanya struktur besar yang bisa kita lihat dengan jelas misalnya sesar Palu Koro dan sebagainya begitu kita melakukan studi lokal atau mikrosonasi ya tentu ini akan memberikan informasi yang sangat penting ya buat teman-teman struktur dalam menyusun building codes dan sebagainya yang ujung-ujungnya untuk mitigasi risiko bencana jadi memang harus dilakukan dan ini kita lakukan di Jakarta Bandung juga kita lakukan juga Solo pernah dilakukan oleh Hagi Surabaya sedang dilakukan oleh murid Pak Profesor Andridian Nugraha rasanya ada yang sedang S3 tentang Surabaya dan sebagainya intinya penting sekali mikrosonasi ya untuk building code suatu kota terima kasih terima kasih Pak Ili atas jawabannya dengan berakhirnya pertanyaan dari Louis tadi maka kita akhiri juga sesi diskusi kita pada siang hari ini topik yang sangat menarik sekali karena dalam tanda kutip menguasai hajat hidup orang banyak gitu ya Pak Ili ya potensi gempa di ibu kota Jakarta dan calon ibu kota negara kita nanti di Kalimantan tadi Pak Ili menyampaikan urusannya di selatan Pulau Jawa kita memiliki potensi gempa megatrust dimana kondisi Jakarta juga yang yang di bawah Jakarta kita memiliki sedimen yang sangat lebal yang bisa mengakibatkan amplifikasi gelombang gempa di Jakarta tadi Pak Ili menyampaikan contoh mengenai gempa lebak mengenai gempa lebak yang skala MMI-nya cukup dirasakan cukup besar di Jakarta kemudian tadi ada contoh dari Pak Phil Kamins tentang bagaimana gempa di Mexico City dimana Mexico itu dibangun di atas sedimen yang tebal dan peak ground acceleration-nya juga sangat besar walaupun gempanya terjadi 400 km nah ini ini tentunya pembahasan yang sangat menarik tugas kita sebagai geoscientist adalah untuk menguat misteri-misteri tentang gempa potensi gempa potensi keberadaan sesar yang ada di ibu kota dan tadi Pak Ili menunjukkan bahwasannya saat ini sedang sedang banyak diteliti bagaimana potensi-potensi gempa di